Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Semoga teman-teman masih sehat dan masih semangat Buat mengikuti pertemuan kita Yaitu pada pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang MVC atau Model View Controller di Node.js Jadi yang sebelumnya teman-teman Membuat Mulai dari create, update, delete, lalu view-nya Lalu sebelumnya teman-teman belum ada roots Sekarang kita akan coba membagi-bagi semua Kedalam model yang namanya MVC Mungkin tanpa berlama-lama Langsung saja saya screen untuk materinya ya teman-teman Di sini .js express router and MVC Atau model view controller Yang pertama kita nanti akan belajar roots Ya mungkin sebelum masuk materi ada beberapa dasar-dasar dari MVC Yaitu singkatan dari MVC adalah model view controller Dan juga MVC adalah cara untuk menyusun kode dan file kita Membuat kode lebih modular Dapat digunakan kembali dan lebih mudah dibaca Jadi kalau misalkan kalian berkontaminasi dengan teman kalian Nah itu jika kalian menggunakan model MVC ini Kalian bisa lebih mudah gitu untuk menyusun Ataupun membuat project menggunakan sistem MVC Oke baik Tanpa berlama-lama Jadi kalian silahkan buka Visual Studio Code kalian Buka untuk materi yang kemarin Atau yang kemarin sudah kalian buat Dan jangan lupa ya untuk XMPP-nya Kalian nyalakan untuk APJC dan PSG-nya ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman buka Untuk Visual Studio Code dan XMPP-nya teman-teman Oke jadi untuk pertama-tama kita akan berubah Yang awalnya file di FJS Akan kita pindahkan ya teman-teman ke material routes Jadi ini biar FJS ini tidak penuh dengan codingan routes Yang kurang Jadi biar lebih tertarik Sebenarnya gue itu bukan tipikal yang orang suka Ada kebiasaan grup gue sebenarnya mas Gue itu bukan suka orang Luar seks dengan luar seks Oke bagaimana teman-teman sudah buka Visual Studio Code dan XMPP-nya Oke jika teman-teman sudah buka Visual Studio Code dan XMPP teman-teman Jadi teman-teman silahkan buat folder baru ya teman-teman Dengan nama routes Jadi kita ingin buat routes-nya terlebih dahulu Jadi terpisah Lalu di file di dalamnya teman-teman silahkan tambahin file dengan nama materi routes.js Atau terserah teman-teman Misalkan teman-teman ingin buat tentang block routes Jadi namanya tinggal diganti jadi block routes.js Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman Disini saya sudah membuat untuk routes dan materi routes.js Selanjutnya teman-teman silahkan pindahkan Routes yang berhubungan dengan materi Contohnya disini ada App.get Slash materi Post Slash materi Ini juga untuk edit Slash materi Delay Slash materi Jadi ini Yang ada slash materinya Ingin saya pindahkan Delikat saja Masukkan ke materi routes Oke seperti ini ya teman-teman Dipindahkan dari app routes Ke dalam materi routes Oke Jadi setelah sudah Teman-teman tambahkan Kode seperti dilan 3 Tambahkan Cons express Teman-teman tambahin express Lalu teman-teman tambahin App-nya App-nya Buat Dideklarifikan Lalu DB-nya Oke langsung saja Pindah-teman tambahin Pindah-teman tambahin Express Require Express Oke Setelah menemukan Excel Setelah menemukan Jadi seperti ini teman-teman modelnya Lalu setelah itu teman-teman hapus Slash materinya Lalu dihapus Lalu untuk pause dihapus Nah ini untuk edit Jadi silakan untuk edit, delete, dan detail Tinggal menyesalkan dia slash 2id saja Jadi kenapa dia diubah jadi seperti ini Jadi kalian balik lagi ke fjs Nah disini kan jadinya tidak ada materi ya Kita tambahkan untuk konsum materinya Tambahkan terlebih dahulu Untuk file-nya Konsum materi root Misalnya require Wire Dia ambil dari Seperti ini ya teman-teman Teman-teman silakan tambahkan Materi rootnya Setelah itu Kita gunakan materi rootnya F.use Nah kita tambahkan jadi size materi Kita ambil datanya dari materi root Oke jadi seperti ini ya teman-teman Untuk mengambil datanya Di materi root Di materi root juga jangan lupa teman-teman Untuk ekspor Datanya Seperti ini ya teman-teman Oke Oke jadi Kenapa di materi root ini dia gak usah Memakai root size materi lagi Nah itu tuh karena Di dalam App.js disini sudah Dideklarasikan size materinya Nah jadi di dalam materi root Tidak perlu lagi teman-teman tambahkan size materi Nah itu jadi memudahkan Sintasnya teman-teman ya Dan ini juga Jadi lebih rapi ya teman-teman Jadi untuk materi Semuanya sudah dipindahkan Kedalam materi root Jadi untuk pembagian-pembagiannya Teman-teman bisa lebih mudah gitu Tahu kalau Ini root Oh ini root buat materi semua gitu Nah misalkan teman-teman bikin Database baru Untuk isinya block Nanti bikin block root Nanti di dalam block root tuh Isinya Roots tentang block semua Jadi itu tuh Memudahkan teman-teman Dalam Menyusun Kode teman-teman kita Atau menyusun aplikasi teman-teman Oke jadi seperti itu ya Jadi coba teman-teman ikuti Langkah-langkah yang tadi Itu buat Roots Semakin PPT-nya Akan saya coba share ya teman-teman Di room chat zoom Ya teman-teman Coba silakan Ikuti langkah-langkah Yang beresan Pindahkan untuk Roots yang berhubung dengan materi Kedalam materi root Di sini saya coba tunggu Sampai jam 10 23 Sampai jumpa di video 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 Terima kasih. 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 aja, file-nya untuk model itu perpustakaan.js, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman lalu novel ini bebas, bisa diisikan sesuai dengan novel, oke setelah itu isi materinya seperti ini, oke disini saya jelaskan ya teman-teman jadi kita panggil kembali SQLite lalu kita ambil database yang sebelumnya kita buat ini database yang disini kita panggil kembali disini kita panggil konsumateri, saya menekan db.define jadi nanti db ini dia akan memanggil database atau database localhost kita jadi dia akan mengambil database kita yang bernama teman coding lalu dia didefine atau dijelaskan nah itu table yang diambil namanya apa nah karena table-nya yang ingin saya ambil ada materi jadi saya ambil materi table materi nah isi table materi ini apaan aja isinya adalah dia ada judul sama narasumber dan untuk id tidak perlu teman-teman tulis tidak perlu teman-teman tulis karena id itu sudah default dari model secolest oke ini ya teman-teman saya ambil tadi database teman coding di db di my scale saya ambil teman-teman coding nah free table name ini buat apa teman-teman free table name itu buat ngejelasin kalau materi ini dia gak usah ditambahin S jadi defaultnya untuk various equalest ke database dia akan ditambahin S jadi isinya bakal jadi materi kita kan gak mau ya karena di database kita itu table-nya namanya materi disini materi oke nah disini materi namanya kita ingin dia ngambil nama materi aja jadi kita namanya kita freeze jadi tetap materi nah timestamp ini timestamp jadi defaultnya model materi dia menggunakan timestamp jadi karena timestamp itu kita tidak ada di table kita jadi kita false jadi timestampnya itu tidak keluar lalu modulnya di export untuk yang materi oke seperti ini ya teman-teman coba teman-teman silahkan ikuti kodingan seperti ini oke juga untuk terima kasih Terima kasih. 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 Bagaimana teman-teman? Apakah sudah semua untuk membuat materi dan MySQL-nya dan materi? Terima kasih. 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 dari root hanya root-nya saja gitu tidak perlu ada jika kalian menggunakan root tersebut apa yang terjadi kalau ini kan contoh di gate terjadi lah dia insert into value seperti itu oke sekarang kita akan coba pindahkan ke materi selanjutnya copy atau cut kode yang di-block pada materi roots.js jadi copy ini kalian copy segini sampai kurungkur awalnya kalian copy atau kalian cut ya kontrol X jadi biar langsung hilang aja di materi root-nya setelah itu pastikan pada metrik controller tambahkan controller controller yang tadi itu yang sudah kalian tuliskan di sini kita akan panggil controller titik titik ini namanya bebas itu terserah kalian contoh ini kan buat insert into ya jadi kalian bisa nambahkan contoh kontrol controller dot tambah data materi gitu tambah statis data materi atau misalkan kalian menambahkan data untuk menambahkan materi jadi controller titik tambah materi atau controller titik pos juga nggak apa-apa jadi itu biar sikat saja tapi penambahan ini sangat penting nantinya untuk di dalam materi root-nya silakan teman-teman ikuti misalkan seperti ini controller dot get sama dengan asing function lalu as sama dengan sebenarnya atau teman-teman bisa hapus disini saya coba ya teman-teman disini saya tambahkan controller dot kita tambahkan data 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 status nah dia statis nah dia tidak berubah-ubah seperti ini saya copy ini semua copy ini sekat aja ini langsung silang seperti ini teman-teman Hai teman-teman pindahkan ke sini setelah dipindahkan teman-teman tambahkan Hai asyik-asyik Hai seperti ini atau tempat untuk default untuk metering controller jadi nanti Di materi root, teman-teman tinggal panggil aja nih materi kontrolernya. Materi kontrolernya. Kontrolernya. Materi kontrolernya. Oke, jadi setelah teman-teman panggil seperti ini, nah ini kan gate yang sebelumnya adalah setting, setinggal tambahkan nih, koma materi kontrolernya. Controllernya. Nah, dia tadi namanya apa? Karena disini saya menambahkan namanya itu, tambah data statis. Jadi disini saya menambahkan tambah statis. Jadi ya, tambah data statis. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi disaat user menuju ke endpoint slash. Nah, slash ini kan di app kita udah define ya teman-teman. Kita udah tulisin namanya kalau dia di materi root, dia akan otomatis ke slash materi. Jadi kalau user melakukan gate ke slash materi, dia akan manggil materi kontrolernya. Yang namanya tambah data statis. Oke, disini jangan lupa teman-teman untuk di export ya. Modul.export. Kita export kontrolernya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba untuk menanggung endpointnya. Pointnya. Kita coba sekali. Oke, disini mati. Ini bisa kita ngalahkan kita lebih dahulu. Ini ada di jalan. Kita pake else materi. Oke, teman-teman disini ada error ya teman-teman. Db is not defined Ya karena disini kan ada db teman-teman Jadi jangan lupa teman-teman pakai db-nya Jokowi Oke seperti ini ya teman-teman Ini ada file change Oh ini ada di depan Oke seperti ini ya teman-teman Disini koneksi sudah berhasil Kita coba sesuai teri Nah ini data berhasil ditambahkan Jadi tidak ada masalah teman-teman Tapi juga disini sudah berhasil Desain alif ikbal Karena di insert intunya disini defaultnya adalah Desain alif ikbal Jadi silakan teman-teman Untuk ubah semuanya Di materi root Teman-teman silakan pindahkan Semuanya ke dalam materi controller The post Post Jadi saya ingin nama ini yang simple aja gitu Sing Function Function Terus paste Jadi silakan teman-teman Pindahkan Di materi root Di materi root Di materi root Di materi root Oke jadi teman-teman silakan Coba dipindahkan Dari materi controller Kedalam Kedalam Materi root Jadi coba Silakan pindahkan Di sini Saya coba pembuktian lagi ya teman-teman Ini saya coba pembuktian Untuk yang post Yang ambil materi controller Dot post Saya coba Untuk menambahkan materi Apakah ada error atau tidak SQ Coba Nah ini bisa ya teman-teman Jadi tidak ada masalah gitu Nah setelah dipindahkan dari root Ke materi controller Oke jadi teman-teman Silakan pindahkan Semua Yang ada di materi root Saya coba balik Nah biar ya Di materi root Ke materi controller Misalkan teman-teman pindahkan Seperti ini Mungkin saya tunggu Waktunya sampai 10.55 ya teman-teman Untuk teman-teman silakan Pindahkan dari Materi root Ke materi controller Oke Sampai jumpa di video 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 Oke bagaimana teman-teman Sampai materi Sekarang ini Kita pindahkan dari Materi root Ke dalam materi controller Jadi materi root ini Biar lebih rapih Jadi isinya Cuma Flash size-nya aja Ini Flash materi Flash materi ini Jadinya Flash materi Flash id Flash materi Flash id buat delete Flash materi Flash id buat detailnya Jadi seperti ini ya teman-teman Bisa teman-teman Hapus aja Jadi kalau misalkan teman-teman ingin buka Kalau Misalkan ngehit Handpoint itu dia akan ngapain Nah teman-teman tinggal cari Contoh disini materi controller Dot post Teman-teman buka materi controllernya Teman-teman cari yang controller dot post Nah berarti teman-teman ubah yang gini Seperti itu Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin diubah Seperti itu ya teman-teman Penjelasannya Apakah ada pertanyaan Atau teman-teman masih coba Melakukan codingnya Coba mengundangkan Teman-teman silahkan Saya coba tunggu sampai 10 56 ya teman-teman 10 57 Untuk Silahkan teman-teman Mencobanya Terima kasih Teman-teman ada yang ingin bertanya Silahkan saja Di kolom chat Ataupun di chat whatsapp Teman-teman Atau Bila ada yang error Bisa langsung saja Biar kita coba Cari solusinya Terima kasih 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 Oke, di sini saya coba. Oke, di sini saya tambahkan. Yang untuk tambah data statis, di sini saya tambahin stress tambah. Jadi buat bedain, di sini saya tambahin untuk stress materinya. Terima kasih. Oke, di sini saya juga tambahkan untuk bed-nya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buka. Di sini halamannya tidak hanya di halaman home saja. Teman-teman bisa lihat materinya. Tapi teman-teman juga bisa melihat materinya pada halaman materi. Oke. Nah, jadi stress materinya teman-teman juga bisa melihat isi dari materi-materi yang sudah teman-teman buat. Sekarang saya akan berubah dari ini menggunakan controller dari await. Nah, di sini saya ubah ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa coba hapus saja atau teman-teman duplikat. Mungkin saran saya teman-teman duplikat ya. Jadi pembelajaran yang ini tidak akan terduplikat dari yang lama tidak terhapus setelah datanya. Oke, di sini saya duplikat seperti ini. Lalu, materi controller. Di sini saya coba hapus. Jadi kan ini teman-teman mencari datanya menggunakan SQL ya, teman-teman. Nah, jadi dari SQL ini kita akan google menjadi menggunakan sequalize gitu. Jadi kita coba menggunakan sequalize. Ini saya menggunakan try-catch. Try-catch itu untuk mencoba dan kalau misalkan error dia akan mengambil datanya. Di sini saya tambahkan SQL icons materi data. Di sini saya namai materi data untuk data yang akan saya ambil dari database. Oke, seperti ini ya teman-teman. Cepatnya if. Jadi jika materi data. .length. Oke. .length. Nah, dia itu lebih banyak dari 0. Jadi misalkan ini tuh maksudnya kalau ada datanya gitu. Kan dia lebih banyak dari 0 gitu. .length itu buat menghitung banyak datanya. Ada data atau enggak. Kalau ada datanya dia ngerender. Render. Berindex. Ini akan ambil data. Ya, materi data. Kita tambahkan materi data. Lalu layout. . Partial semen. Kita pakai layout-nya partial semen. Lalu detail-nya. Setelnya halaman home. Jadi jatuh pokoknya. . . . . . . . . Seperti ini ya teman-teman silahkan teman-teman ikuti Kalau misalkan ada datanya akan tampil itu Kalau tidak ada dia akan resender saja Oke seperti ini ya teman-teman Sekarang kita coba untuk menghit endpointnya Yaitu slash materi Jadi seperti ini ya teman-teman Jadi tidak ada perbedaan sama sekali Jadi perbedaannya itu Kalau menggunakan wait dia lebih singkat ya teman-teman Jadi ini terserah teman-teman si pengen menggunakan sequaless atau enggak Jadi perbedaannya disitu Kalau menggunakan dia tinggal di avoid materi Kalau tidak dia harus menggunakan query dari SQL Ini perbedaannya untuk melakukan get data Dan juga kalau misalkan teman-teman menggunakan sequaless Dia akan ada executingnya Executing default, select ID, judul, narsum, rompateri Seperti itu ya teman-teman Untuk perbedaan Nah ini fungsi await ini apa teman-teman? Mungkin teman-teman bertanya gitu Ini fungsi await apa? Fungsi await ini dia buat menunggu Jadi dia coach materi tidak akan langsung ke sini Dia akan menunggu ada datanya Kalau ada datanya dia akan lanjut Ke ini Jadi kalau teman-teman gak gunain await Apakah data ini hasilnya atau isinya akan kosong Nah di await harus menggunakan asing teman-teman Karena ini tuh asinkronus gitu Bisa berjalan secara langsung sekaligus Tidak harus menunggu-nunggu Kita tambahin asing agar bisa teman-teman menggunakan await Kalau tidak menggunakan asing Nah teman-teman disini tidak bisa menggunakan awaitnya Nanti akan muncul error gitu Ini sini gak kelihatan Kalau saat dieksekusi apa Terjadi error Oke mungkin itu ya teman-teman Buat melakukan gate data Sekarang kita coba melakukan post data Menggunakan sequalize Mungkin dari untuk gate data Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya Langsung putar untuk pengambilan data Menggunakan sequalize Sequalize ini nantinya Akan digunakan gitu ke materi selanjutnya Itu nanti kalian akan belajar tentang adonis.js Dan nanti kalian akan belajar lebih dalam Lebih ke konsep sequalize yang akan dipakai Bagaimana teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan Oke jika dari teman-teman tidak ada yang bertanya Sekarang saya lanjut ke pembuatan data Atau post data Jadi sebelumnya di post data ini Lumayan panjang nih Begini gitu Sekarang kita akan ubah menjadi lebih singkat Jadi teman-teman silahkan hapus saja Di sini hapus Kita pakai try catch lagi Sekarang kita buat untuk Terus materi Dengan wait Kita buat materi Kita buat Rian Lalu apa yang ingin ditambahkan adalah Judul dan arsu Judul dan arsu Ini judul kita ambil dari request.body.judul Kita ambil dari judul Kita ambil dari request.body.marsum Oke seperti ini ya teman-teman Jadi perbedaannya seperti itu Jadi yang sebelumnya teman-teman Sudah panjang ini Untuk melakukan tambah data Bisa jadi singkat Menjadi seperti ini saja Ini tinggal di teman-teman Redirect saja Si direct Nah ini teman-teman ingin arahin ke halaman mana Disini saya ingin arahin lagi Dia kembali ke halaman Slash materi Nah ini teman-teman juga bisa Melakukan di jobb kayak gini E Materi data Nah ini akan Redirect ke sini Jadi hanya ada Ketika materi datanya berjalan Dia akan Redirect Sekarang kita coba ya teman-teman Untuk menambahkan datanya Apakah ada error Atau sudah berjalan dengan baik Kita coba tambah materi Oke disini Saya coba submit Nah disini tidak ada error ya teman-teman Jadi Untuk materi Membuat Tidak ada masalah Menggunakan sequalize Jadi bisa jadi lebih singkat Tinggal await Materi.create Nah sebelumnya kita pakai SQL Jadi harus seperti ini Kalau SQL Kalau menggunakan Sequalize Tinggal di create Kita tinggal menambahkan datanya Seperti ini Oke begini itu ya teman-teman Untuk Meng-create data ya Menggunakan sequalize Dari teman-teman Ada yang ingin bertanya Tentang pembuatan data Atau misalkan teman-teman Kita Kalau ada yang error Bisa teman-teman Silahkan infokan di kolom Zoom Ataupun di group ya teman-teman Yurven Sekarang Jatuhman Setan-teman Tidak Ini dari teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya teman-teman ke penggunaan put data. Kita coba ubah put, jadi lebih singkat seperti yang tadi. Kita coba seperti ini. Ini teman-teman bisa copy aja sih dari sini, kita bisa copy aja. Di sini saya copy, lalu saya pastekan ke sini. Ini teman-teman saya copy. Nah karena kita mau update, jadi ini jadi update. Update request body, update judul, update request body, dan update arus. Caranya bagaimana kita tahu, kalau yang sebelumnya kan di sini ada dijelasin. Ini update materi, set, di mana, where ID, nampil dari request body.id. Nah, dan untuk di sini sama teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan kurung kurawal baru. Kita tambahin where. Where. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara penulisannya. Oke, jadi penulisannya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk ini, kita rajinnya juga maunya ke... Nah, rajin gue di... Teri yang berdasarkan ID. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman, untuk pengetikian data. Sekarang kita lakukan uji coba. Kita uji coba. Kita mencetikkan mesinnya, lalu kita nyamuk kembali. Jadi saya buka. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi teman-teman bisa melakukan update data menggunakan sekolah. Jadi yang sebelumnya teman-teman melakukan codingan. Teman-teman harus menggunakan SQL gitu. Di sini ada npm dari orang sebelumnya itu dia menemukan sekolah. Sekolah bisa lebih ringkas jadi seperti ini. Jadi materi.update.urit. Oke, kayak gini. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk codingannya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk seputar. Jadi kita sudah wajib untuk get, update, dan input data. Ini ada yang ingin teman-teman tanyakan seputar hal tersebut. Yang saya kuali di sini konsepnya nantinya akan kalian pakai teman-teman di adonis.js. Tapi mungkin di adonis.js nanti itu lebih gampang ya teman-teman untuk pendeklarasi. Oke, jika tidak ada yang bertanya kita lanjut ya teman-teman ke delete data. Delete data hampir sama. Saya copy aja dari put. Oke. Saya copy, saya paste. Paste. Nah, seperti ini. Update. Karena kita mau hapus jadi destroy. Kalau hapus itu destroy. Kalau mau input atau buat data baru itu create. Kalau mau update itu di update. Atau edit data itu update. Destroy. Destroy. Di mana ID-nya adalah ID yang kita inginkan seperti ini. Kalau datanya enggak ada. Jadi, saya coba untuk menghapus data ya teman-teman. Ini saya matikan dulu mesinnya. Saya nyalakan lagi. Jadi, saya coba untuk menghapus data-nya. Oke, disini ada. Ini valid. Oke, ini ID-nya. Saya akan menggantikan body. Tapi, saya akan menggantikan dia Pak Raps. Oke, disini Pak Raps. Disini Pak Raps. Kita coba lagi. Oke, saya coba edit kembali. Coba delete ya. Nah, teman-teman saya coba delete. Nah, disini untuk delete sudah berhasil ya teman-teman. Untuk saya mencoba untuk mendelete datanya. Ya, karena ini delete ya teman-teman. Atau destroy. Nah, disini kita sistemnya detail. Bad view detail. Detail. Saya panggil lagi disini. Jadi, dia responnya harus bisa. Jadi, kenapa tadi enggak arah. Kalau disini kan saya buat ya. Dia langsung redirect. Terus materi. Jadi, dia enggak mau nih. Dia enggak redirect. Karena tadi. Dia detail itu. Dia dipanggil lagi disini. Dia harus respon sejaset. Kita untuk bersilakan. Disini. Ya, kita bertemu. Kita ubah jadi respon sejaset. Jadi, seperti ini ya teman-teman. Respon sejaset. Dari dari ke. Di sini kan. Sebenarnya datanya udah ke-delete ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan refresh, dia akan error kayak gini nih. Karena kenapa datanya itu sebenarnya dia udah gak ada. Jadi kalau datanya udah gak ada dia ke-delete kayak gini. Oke. Sekarang kita coba delete data lagi. Nah, dia berhasil ke halaman slash materi. Karena tadi responnya udah JSON ya teman-teman. Dan gue gantri daerah lagi. Karena untuk destroy atau delete disini saya menggunakan untuk dia akan dipanggil lagi gitu. Di halaman detailnya. Seperti ini teman-teman. Di sini. Saya panggil lagi. Jadinya harus responnya di JSON-nya teman-teman. Jadi biar bisa dipanggil di halaman detail. Oke mungkin itu ya teman-teman. Teman-teman untuk hapus data. Di sini juga sudah ada link presensi dan service. Teman-teman bisa mengisi ya teman-teman untuk link-link. Oke bagaimana teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar get, post, update, delete data. Teman-teman silahkan coba ya diikuti. Atau misalkan ada yang tertinggal. Teman-teman bisa nonton tayangan ulangnya yang nanti di Youtube. Yang akan nanti diberikan oleh... Akan saya. Oke jika tidak ada pertanyaan. Sekarang kita buat halaman detail-nya ini. Menggunakan... Tadi ya teman-teman. Sequalize system. Kita ubah. Menggunakan sequalize. Di sini saya hapus saja. Karena detail ini dia datanya hampir sama seperti get. Jadi saya ambil data dari get. Seperti ini teman-teman. Akan dulu data-data blank. Ambil data-data, title. Lalu disini juga ke ID. Kita spara musik ID. Dan datanya itu setirik. Data-data blank. Jadi data. Oke seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti. Ini rendernya dia. Reder detail. Oke seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu karena kita cuma butuh satu data. Yang di mana kita itu mencarinya itu menggunakan ID. Ini teman-teman bisa kita tambahkan ini. Final. Di dalam crew-nya. Tambahin crew-nya. Terawal. Lalu kita cari nih. Where. Kita cari di mana ID-nya adalah. Kita ambil request. Kita ambil dari params. .id. Jadi kita cari data. Kita suruh nih secuales. Dia nyari data. Di materi. Di mana ID-nya itu. ID yang kita pilih. ID yang kita pilih disini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk di dalam. Kita coba nyalakan. Kita coba refresh. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sudah bisa. Desain. Nah tidak ada masalah juga. Kita lihat. Ini ada masalah. Kita edit. Kita juga tidak ada masalah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah belajar. Mulai dari. Mempisahkan routes. Dari apps. Kedalam routes. Lalu teman-teman buat controller. Untuk mempisahkan dari. Routes-nya itu. Routes-nya lebih disiap oleh teman-teman. Tidak. Terus sebutnya. Lalu teman-teman sekarang materi controller. Controller yang menggunakan sequalize. Yang diambil dari model ya teman-teman. Dari model. Dari controller. Oke. Yang sebelumnya itu. Teman-teman menggunakan SQL. Sekarang sudah terstruktur menggunakan sequalize. Jadi data teman-teman. Sudah menggunakan konsep. MVC atau model view controller. Dari model. View. Ada controller-nya. Oke. Mungkin itu ya teman-teman. Dari saya. Apakah dari teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nih. Seperti MVC. Karena materi kita sudah sampai disini. Untuk Node.js ya. Ini materi terakhir. Yaitu MVC. Sudah bisa membuat model view controller. Dari Node.js. Mungkin disini saya. Karena waktu kita masih banyak ya. Disini saya coba tanya satu-satu ya. Mulai dari atas. Disini ada Mas Asep. Bagaimana Mas Asep. Apakah sudah mencoba. Dan sudah paham. Tentang model view controller. Di dalam Node.js. Bagaimana Mas Asep. Oh iya sudah. Siap-siap. Oke. Selanjutnya. Kak Fatmada Ananta. Bagaimana? Kak Ananta. Apakah sudah paham. Tentang model view controller. Atau ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana Kak Ananta. Oke. Oke. Siap-siap-siap. Nanti record-nya akan dikirimnya di grup. Dan Excel atau PPT nanti akan saya coba kirimkan di grup. Jadi kalian bisa coba pelajari dari PPT. Dan mungkin nanti codingan saya juga akan saya kirim ya. Link GitHub-nya. Jadi kalian bisa clone gitu. Kalian bisa coba pelajari dari codingan saja. Kita coba lanjut. Untuk Kak Gina Husna Fauzia bagaimana Kak? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan tentang model view controller di Node.js? Bagaimana Kak Gina? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita lanjut ke Mas Irfan Maulana. Bagaimana Mas Irfan? Apakah sudah paham tentang model view controller dan... Apakah ada yang ingin ditanyakan gitu seputar model view controller atau pembelajaran kita sebelum-sebelumnya? Oke. Mas Irfan sudah paham. Oke. Selanjutnya ada Mas Jati. Bagaimana Mas Jati? Apakah sudah paham untuk model view controller? Sebenarnya atau ada yang ingin ditanyakan? Mas Jati seputar model view controller. Kami bergadakan. Kami bergadakan. Kami bergadakan. Bagaimana Mas Jati? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke Kauilur Rijal. Bagaimana Kauilur Rijal? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan seputar modul V-controller atau pembelajaran-pembelajaran sebelumnya? Seperti Kauilur Rijal, bagaimana? Oke, mungkin untuk Mas Reza, Mas Muhammad Reza Fahlefi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah sudah paham seputar modul V-controller untuk Mas Reza? Bagaimana Mas Reza atau Mas Foyiro, Mas Jati, Kak Gina tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk Kapradenario, apakah sudah paham seputar materi kita yaitu Node.js model V-controller atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, siap. Yang terakhir ini untuk Kak Yasir Andesco. Bagaimana Kak Yasir? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham atau belum seputar modul V-controller? Bagaimana untuk Kak Yasir? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham materi seputar modul V-controller? Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi nih. Oke, dari teman-teman nih. Dari tugas-tugas sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu. Saya cekkan di Google Classroom. Ini dari teman-teman masih ada yang belum mengerjakan tugas gitu. Apakah ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan tentang tugas-tugas yang ada? Di sini saya cek cukup banyak. Ada beberapa tugas yang belum teman-teman selesaikan. Seperti itu. Jadi di sini kita coba sharing session aja ya teman-teman. Sampai jam 12-an. Jadi bagaimana teman-teman? Di sini ada beberapa tugas di Google Classroom. Yang belum teman-teman beberapa selesaikan. Apakah ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan kita sepertaruh tugas-tugas sebelumnya. Mulai dari materi pertama kita sampai sekarang ini. Kalian belajar tentang Node.js. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada kendala sepertar tugas-tugas kalian? Di sini karena ada banyak yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Nah untuk tugas-tugas nanti akan dievaluasi ya teman-teman. Di pelatihan terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti sekarang kayak gini ini lagi pakai handphone ya kak. Buat mengikuti zoomnya. Mungkin semoga uptopnya ya uptop paginya semoga cepat selesai diperbaiki agar tugas-tugasnya bisa segera terkejar ya kagiannya. Oke bagaimana yang lain? Apakah ada kendala saat mengerjakan tugas-tugas? Jadi di sini kita terbuka saja ya teman-teman. Karena mentor pasti akan membantu kalian kita jika kalian sudah konsultar saat mengerjakan tugas-tugas kalian. Terima kasih. Terima kasih. Kalau teman-teman misalkan ada yang sungkan gitu nanya ke kita, teman-teman juga mungkin bisa nanya ke teman-teman kalian gitu, yang lain. Contoh disini mungkin Mas Irvan nih udah selesai semuanya. Nah nih Mas Irvan udah ngumpulin semua tugasnya. Ya teman-teman mungkin kalau ada Mium juga kalau sungkan nanya ke kita bisa nanya juga ke Mas Irvan gitu. Tapi kalau dari mentor pasti sangat terbuka gitu. Kalau misalkan kalian ada kendala ataupun ada yang ingin kalian sampaikan, silakan sampaikan saja. Oke bagaimana teman-teman? Oke ada yang kendala waktu juga ya. Oke siap untuk Pradana Rio. Oke. Saya berikan peradana Rio untuk informasinya. Agar kita bisa tambahkan tenggakan waktu gitu. Kalau misalkan ada kendala. Mas Irvan, siap. Siap ini masih belum ada. Oke siap. Terima kasih Mas Asyid. Bagaimana untuk yang lain? Apakah ada kendala saat pengerjaan tugas? Terima kasih. Terima kasih. Oke dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk mengisi presensi dan mengisi survei ya teman-teman. Jadi agar parameter juga bisa tahu gitu untuk perbaikan pengajaran untuk metode selanjutnya. Oke mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan sudah tidak ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk kalian tugas-tugasnya dikerjakan sekali lagi tugas-tugasnya. Jika misalkan ada kendala gitu. Untuk mengerjakan tugas silahkan diinfokan ke mentor kalian. Jadi agar mentor juga bisa tahu dan memberikan waktu yang lebih. Jika kalian ada kendala saat mengerjakan tugas. Mungkin itu ya. Dan untuk teman-teman bisa silahkan untuk menaktifkan kameranya. Karena kita akan foto sesi untuk pertemuan pada hari ini ya teman-teman. Jadi dimohon untuk teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya. Untuk kita dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Oke teman-teman kita on kamera. Di sini Mas Irvan sudah on. Oke di sini Mas Reza juga sudah on kamera. Untuk Mas Asep, Mas Yashir, Kak Nanta, Mas Jati. Di sini Mas Asep juga sudah on cam. Untuk Mas Pradana, Kak Gina, Mas Khairur Rijal. Oke di sini Mas Pradana sudah on cam ya. Oke yang lain. Mas Yashir, Kak Nanta, Mas Jati, Kak Gina, Mas Khairur Rijal. Bisa on cam. Di sini Kak Nanta dan Mas Yashir sudah on cam. Oke bagaimana ini Mas Jati, Kak Gina, dan Mas Khairur Rijal. Bisa di on-kan kameranya. Di sini Kak Gina sudah. Jadi Mas Jati dan Mas Khairur Rijal. Oke. Di sini Mas Khairur Rijal sudah. Oh iya nggak apa-apa. Oke kita langsung saja foto ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke sekarang kita jempol. Jempolnya. Oke kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke sip. Terima kasih teman-teman atas pertemuannya pada hari ini. Dan semoga ilmu yang mentor-mentor berikan dapat bermanfaat. Itu untuk kalian ke depannya. Oke mungkin cukup sekian dari saya dan dari Kak Gina. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.